Halo guys, kembali lagi di channel Bua NdGVD Kali ini kita akan mereview Manowai Yang berjudul LSE chapter 311 Yang dimana disini Dimulai pertempuran habis-habisannya Perang-perang habis-habisan kayaknya Ini baru muncul 3 Awaken 10 peringkat di dunia Belum lagi sisa Yang lain Disini Korea mulai diserang Dari berbagai anak buahnya Awaken ini Yaitu Salah satunya ada Yang pernama Greg dan Apa yang lupa ya Nah, si Greg ini gue liat mirip-mirip sama Pluton ya Dari segi postur badannya Dari karakteristiknya kayak Bener-bener mirip banget sama Pluton Mungkin ini agak lebih versi kuatnya aja ya guys ya Nah, disini Anak buahnya salah satu Awaken 10 peringkat di dunia itu Sudah mulai berada Di berbagai Entah itu Organisasi Korea Awaken ini ya khususnya Entah itu asosiasi Yang mulai ingin menyerang salah satu Pemimpin-pemimpin Ingin mengambil alih lah Mengambil alih Korea Nah, disini Untungnya muncul si Kepala sekolah itu ya Tua yang kemungkinan ini Bakalan Se Apa namanya Selevel lah pertarungannya Yang sama dia Karena kan sama-sama di bawah 50 peringkat di dunia Begitupun kayak kakek tua itu Nah, disini Kita belum melihat si Yuna belum turun tangan Seperti Yuna juga akan melawan Beberapa Awaken Korea juga 10-50 peringkat di dunia ya Dan nanti Sisanya Yang 10 peringkat di dunia ini Bakalan langsung Ngelawan Kaiden dan teman-temannya nih Ya, sepertinya Si Mereka bertiga ini gak tau nih ya Kalau Di Kaiden itu Ada si Kaiden Sama si Gestela Dan Kaiden Sepertinya cukup ya Tiga orang ya Ada Gestela Kaiden Kaiden Tiga orang Lawan tiga Nah, tapi gue gak tau sih Gue gak yakin sama Kaiden Karena Kaiden ini kan tipe support ya guys ya Meskipun dia disandingkan Setara Sama 10 peringkat di dunia Tapi Untuk Segi pertarungan Kurang Ya, kurang Mungkin support antara dua Disini Nah, kalau kalian tanya Kenapa gak Pluton Kemungkinan sih Pluton itu Karena gue Lihat di awal Pluton itu Masih Di bawahnya Gestela Ya Yang Sebenarnya masih Bisa di kendeling Gestela Dia berarti Di bawah 10 peringkat di dunia guys Kayaknya Bakal maksain gak sih Kalau ternyata Pluton harus ngelawan Tiga orang Maksudnya salah satu Tiga orang Contoh kayak Greg Kalau kita ngelihat Postur tubuh Cocoknya dia ngelawan Greg Dari segi Karakteristiknya Nah, kalau Kaiden Sendiri kan Pasti ngelawan Si Siapa tuh yang Lupa yang Emang Otak dari Bas dendam ini Emang dia punya Keinginan Ngebunuh Kaiden Paling besar ya Kalau yang cewek ini Ya Kalau gak Catherine Paling Gestela Itu dong Si Gestela Nah, Nuna juga Kalau Nuna Mau ngebantu pun Kayak agak sedikit sulit ya Karena Nuna juga Masih kayak dibawa Mereka semua nih Bahwa Pluton itu Ya bisa aja Kalau dipaksain ya Untuk melawan Berapa-berapa Salah satu Si Greg Nah Tapi kita lihat Kekuatannya Kalau Karena gue belum tahu Si Greg dan salah satu lagi tuh Tipe kekuatannya tuh Seperti apa ya Nah, kalau yang satu Kan kita udah tahu ya Yang satunya Melawan Kaiden Pastinya Kalah Melawan Kaiden Karena di waktu Di organisasi frame pun Sebenarnya Kalau Kaiden full Kekuatannya pun Itu bisa aja Dibunuh disitu Oke Kecuali Kalau yang sisa dua Yang ada di frame Turun tangan Udah gawat tuh Bahaya Dikeroyok abis Ya si Kaiden Sama mereka bertiga Tapi kita lihat aja dulu nih Ada plot twist Apa lagi Ada cerita Apa lagi Dia yang dikularin oleh penulisnya Apakah nanti bakal muncul Karakter lain Ya Yang berpihak sama Kaiden dan temen-temennya Ya siapa tahu Bapaknya Jiwo Bakal muncul Kita gak ada yang tahu juga ya Kita lihat aja nanti Tapi disini seru guys Ya Udah mulai ke Perang besar Ini seru Serunya Kalau dibikin cerita ini kan Kayak Cerita Hawkin Atau Hunter Yang emang di awal-awalnya Dimana Baru dikit lah Hunternya Terus Untuk peraturan Kayak Hawiki gak boleh Mengganggu negara lain Itu belum ada Ya belum ada Tapi disini Kayaknya bakal seru Kalau si penulis Buat cerita Kalau emang nanti Ceritanya Bakalan Petarungannya Bakal dimenangin Sama Kaiden Dan temen-temennya deh Paling seru nanti Kaiden bakal muncul Di TV Dan bilang Kalau Si negara Korea ini Di bawah Perlindungan dia Jadi Di bawah kekuasaan dia Tapi Kalau dari karakteristik Kaiden ini Kayaknya gak akan Mau ngelakuin itu Ya guys Karena dia emang Gak suka Emang gak Apa namanya Bukan dia aja gitu Untuk Kayak Merebutin Kekuasaan Hal kayak gitu Di tipe orang yang Emang bebas ya Tipe orang yang bebas Kemana pun suka Cuman kita gak ada yang tahu nih Siapa tahu nanti Demi buat Ngelindungi Korea Dan ada jiwa di dalam Dia mau ngelakuin itu Tapi kita Lihat aja ceritanya Bakalan seperti apa Ya Berarti disini Masih ada sisa Peringkat 1 dan 2 nih Yang belum turun tangannya Mungkin itu akan Jadi lawan terakhirnya Si Kaiden Nah Dari segi Beberapa Awakin yang datang Di Korea itu Ada berapa ya Jumlahnya Kita belum nongolin Si Nuna yang cewek Terus belum nongolin Anak bu Wakil Anak buahnya Nuna itu Gue perasa Si Nuna bakal Melawan siapa Nanti Gestela itu muncul Seperti apa Apakah nanti Gestela menyadari Ada musuh Di Korea Karena Blue Nah untungnya Ada Blue nih Nah Blue itu Masih termasuk 50 peringkat di dunia Jadi udah banyak Di pihak Kaiden Meskipun Gak 10 peringkat Semua Tapi Rata-rata Udah hampir mendekati Contohnya ada Blue Pluton Sama lagi ya Catherine Berarti ada Empat orang ya Ini tanpa Gestela ya Ada Blue G Kaiden G Pluton Catherine Ya empat orang Ada empat orang Yang Berikut gue kuat Disitu Ya meskipun Masih butuh orang lain Yaitu Gestela Nah kayaknya Gestela bakal muncul Pas di akhir-akhir Kali ya Pas pertarungan Antara si pihak Kaiden Melawan ini Agak terdesak Baru muncul Kaiden Nah Karena disini Gestela Pasti harus ada alasan Buat nolong Mereka semua Kemungkinan nanti Si Jiwa ini Bakalan minta Bantuan sama Gestela Karena kan dia Masih ada satu Permintaan Yang mau dikabulin Apapun Nah Kemungkinan nanti Si Gestela Suruh bantuin Kaiden Itu permintaan Pertamanya ya Biar ditolong Dan pasti mau dong Ya mau lah Sebenernya niat Dia juga Mau ngebantuin Tanpa diminta Cuman disini kan Gengsinya Mereka berduanya Gede nih Kaiden Dan Gestela Itu gengsinya Gede Oke Mungkin ini Udah Sedikit selesai Tinggal luarin Doang sih Sebenernya Jadi kalau kalian Mau belajar Edition Ilustrasi Website Aplikasi UXY Bisa cek Di playlist Youtube Gue Atau bisa Demi Gue aja Ya kalau kalian Ada pertanyaan Atau ada Requestion Disini Ini juga Kalian bisa Gunakan skill ini Untuk bekerja Di perusahaan Ya kan Kalau punya desain Grafis Atau bisa jadi Seorang freelance Yang nantinya Karakter-karakter Atau karir kalian Bisa dijual Berlikan Oke Mungkin cukup Sampai sini Terima kasih Udah nonton Sampai jumpa Lagi Di next video Sampai jumpa Di pended Nihil Nihil Sampai jumpa